Kacau-kacau kumisnya Oh iya, gua cukur dulu deh Nggak Mi, hari ini Mami masak apa? Mami kayak bikin soto ayam, udah lama nggak makan soto Bawang merah, 8 Bawang putih, 8 Supaya lebih gampang masuk blendernya Ini kita potong-potong Kemiri kalo bisa pilih yang besar-besar Kemiri ini gunanya supaya jadi lebih kental Lebih gurih Cuma kunyit 2 atau 3 cm Kalo saya lebih suka pake kunyit yang besar ini Ini namanya empuk kunyit, biang kunyit Ada juga kalo dipasarkan yang jual semacam ini Kalo ini kita pakenya harus banyak Karena dia warnanya kurang tua Kalo ini lebih tua Sedikit aja medok Oke Ini semua dipotong Semua dipotong, di-blend, dikasih air kayak biasa ya Biar dia halus Ini setelah di-blend, sudah halus Nah kita masak ayamnya Ya pake salam, serai Salamnya 5 Serainya juga 5 Kita bikin soto ayam Kalo saya, ayamnya kita kuningin dulu Dimasak pake bumbu Setelah meresap, baru kita ceburin ke air Begitu Kita kasih misak sayur ya 2 sendok makan Salam serainya semua masuk Dari kita udah blender Aduk terus sampai Dia mateng dibuang Kalau bumbunya mateng gimana? Warnanya berubah Oke Jadi ayam gorengan begini kan Cuma dikasih asem, dikasih air Nah kalo kita buat soto Jangan dikasih air dulu Ini biar bumbu mateng dulu Nanti kan ayamnya kita mau digodok lagi Jadi penumpuk ayamnya enak mateng Jadi sekali masak bisa dapet 2 macam sayur Ayam goreng sama semua ayam Banyak kering gitu ya Nah ini kita tadi udah siapin air Udah dibidihi 2500 cc Untuk setengah ekor ayam Nah ini semua kita masukin kesini Godoknya api kecil Jadi biar dia punya bumbunya meresap Kita bumbuin dulu ya Masih garam ya 2 sendok makan Nggak usah terlalu kunjung Nanti kalau kurang kita bisa sambal Nanti kan kita icip Kita nggak pakai vaksin Kita kasih gula Sama 2 sendok juga Nanti kita tak gini Kita icip lagi kurang apa Ada 1 sendok teh aja Godok terus pelan api kecil Sampai ayam mateng Sampai ayam mateng meresap Nanti kita cobain lagi Nah ini dimasak kurang lebih 25 menit Sampai 30 menit deh Tumpuk ayam ini kita cobain dulu ya Rasanya kurang apa Kita boleh tambah garam Karena ini kalau soto Wajah harus berasa Karena nanti kan dicampur soul Dicampur toge Itu kan semua tawa Kalau ini nggak berasa Nanti sotonya hambar Bentar lagi kan ini mateng ya Udah 25 menit atau 30 menit Nanti ayam ini kita tiriskan Nanti kita suwir-suwir Buat taruh di atas soto Kalau misalnya mau direbus Langsung disuir bisa Boleh Kalau mau habis ini Digoreng lagi Nah digoreng lagi Disuir-suwir Boleh Sekarang kan sotonya sudah mateng Kita mau hias Ini toge saya sudah rebus Lebus toge jangan lama-lama Ntar kan sirim buah panas lagi Jadi nggak usah terlalu layu Pakai soul juga sudah direbus Tuh Sudah direbus Ini leong air panas ya sebentar Kasih doang lauk Kasih doang lauk Nah ini ayamnya Saya sudah suwir-suwir Nah ini sekarang kita mau kasih kuah ya Kuahnya udah mendidih tuh udah mantap Kalau mau sirem kuah soto Kuahnya harus mendidih begini Baru enak Karena ini kan tounnya sama toge-nya kan dingin Jadi harus mendidih kayak begini Baru kita masukin Tuh Jadi sotonya nanti rasanya nggak dingin Kalau nanti sotonya rasanya dingin Kasih mimpi Kasih jeruk nipis Sambal udah Nih kasih telur rebus Jadinya komplit deh tuh soto ayamnya Supaya sudah jadi Kamu Y stroll Bikin